...encourage program EM Jepan, karena kebetulan kalau saya sebagai swasta, kami satu-satunya di Capri yang punya izin untuk kirim orang ke Jepang. Jadi saya melatih siswa nih, kita melatih dari soft skill, hard skill, dan mereka berangkat ke sana. Jadi saya melihat potensinya, karena banyak... ...beruntung... ...benarnya kita itu punya... Meminta langkah konkret dari narasumber, seandainya nanti terpilih menjadi anggota DPRD Batam, ...apa langkah konkret yang akan dilakukan? Oke, great. Ya, pertama saya mau mengapresiasi sekali kesempatan kita di sini ngobrol, debate ya jatuhnya. Tapi punya ide-ide menarik dan pastinya semoga bisa dilancarkan seperti itu ya. Terus juga terima kasih kepada rekan-rekan senior, kalian sudah memberikan insight sekali, ...sehingga saya juga mungkin bisa belajar banyak gitu. Jadi jika bicara tentang program, tentu kita ada banyak permasalahan di kota Batam. Tapi kalau saya sendiri memang sebagai pelaku yang concernnya juga di bidang kompetensi ya seperti itu, ...saya sih membagi concern masalah kita ini menjadi beberapa bagian. Jadi yang pertama nih, kita harus menyelesaikan masalah pengangguran yang ada sekarang, ...angka yang ada sekarang, let's say ada 20 ribu, berarti 20 ribu pengangguran ini bagaimana cara mereka bisa diserap? Pertama, tentu balik kita sudah sepakat masalah kompetensi. Jadi peningkatan yang namanya bekerjasama, senang sekali sebenarnya kita sudah ada BLK ya. Nanti semoga adanya BLK di kota Batam, ditambah kerjasama dengan seluruh LPK, LKP, ...lembaga kursus pelatihan, pelatihan kerja, itu semuanya bersama-sama dengan support dari pemerintah. Apakah itu programnya kita pendanaan atau semacamnya, kita bisa memberikan pelatihan imediate. Jadi ada imediate effect, dimana pekerja kita itu semuanya bisa dapat lapangan kerja. Tentu kita punya, ya bisa kebekerjasama juga dengan perusahaan, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ini midterm effect sebenarnya. Jadi balik lagi mungkin tadi ide saya yang di awal ya, membahas. Sebenarnya karena kita lokasinya internasional, dan permasalahan kita adalah, ...walaupun banyak yang pintar nih, banyak yang punya kompetensi, banyak juga yang belum punya kompetensi. Jadi saya ingin sekali bisa meng-encourage program EM Japan, ...karena kebetulan kalau saya sebagai swasta, kami satu-satunya di KP yang punya izin untuk kirim orang ke Jepang. Jadi saya melatih siswa nih, kita melatih dari soft skill, hard skill, dan mereka berangkat ke sana. Jadi saya melihat potensinya, karena banyak lulusan kita, mereka gak punya arah. They don't know what to do, gak punya skill, gak punya modal, seperti itu. Bagaimana kita bisa pemerintah menjalankan kembali program EM Japan, seperti daerah-daerah lainnya, ...sehingga mereka bisa maju. Jadi mereka punya modal, balik lagi ekonomi kita recover dulu, sementara karena kayaknya recovery dari COVID ini masih ada efek. Terus kedua, bagaimana mereka bisa punya skill yang kompetensi dan standarnya luar negeri. Ketika kembali ke Indonesia, mereka adalah calon-calon pengusaha. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu adalah tentang masyarakat yang pengangguran-pengangguran yang sebenarnya mungkin tersebar di, ...jadi ibu rumah tangga, dan lain sebagainya. Itu balik lagi ke masalah pangan tadi, atau sistem tadi yang kita mau buat. Kita kasih contoh deh, misalnya jika dalam satu lahan perumahan, itu bisa buat sekitar 12 ribu tamam cabai, ...sebinggu mereka bisa panen 20 kilo, berarti sebulan 80 kilo. 80 kilo itu kita sudah bisa memenuhi kebutuhan cabai yang ada di sebuah perumahan, ...atau mereka bisa mendapatkan hasil. Dari situ, mereka bisa membangun UMKM, seperti itu. Atau mereka membangun bisnis. Jadi, sebenarnya ini semuanya related. Jadi, kita mau buat yang namanya home industry creative, perikanan, pertanian, pangan, itu semuanya sekelah arasan. Tidak usah repot-repot, tidak usah butuh investasi banyak, kita harus jalanin bareng-bareng. Karena memang kalau misalnya kita encourage mereka pinjem dana bank, ...mereka sebelum panen juga tidak bisa bayar, mau bayar dari mana. Nah, itu permasalahannya. Dan kita bicara long term, tentu kita harus menyadari, saya setuju dengan teman-teman yang lain, ...kalau misalnya ada perubahan industri. Jadi, sekarang ini kan kita sudah menyelesaikan masalah pengangguran yang ada. Bagaimana sekarang future generation yang mungkin 5 tahun ke depan lulus, ...atau mereka juga mau berubah, mungkin punya pengalaman yang lain, ...mereka bisa disiapkan untuk skill-skill yang akan dibutuhkan nantinya. Jadi, apakah itu kita mungkin akan lanjut ke eksekutif ya, bahas gimana pendidikan fokasi di sekolah-sekolah, ...seperti itu, atau kota Batam sendiri mungkin kita buat perda, ...terus juga bagaimana kita encourage perusahaan-perusahaan untuk menerima mereka gitu ya, internship dan lain sebagainya. Yang pasti ya, jika kita punya tenaga kerja yang kompeten, mereka punya kompetensi, kita hidup SDM-nya, ...belum lagi kita balik ke wacana kita mau jadi kota pariwisata ya gitu, ...saya melihat ada potensi pastinya banyak investor. Karena kita bahas nih, kalau misalnya yang ke Jepang tadi, yang saya bahas tadi, itu banyak yang mereka tuh sekarang ngambil dari Vietnam atau dari Thailand. Masalahnya simpel, Thailand sama Vietnam itu mereka udah bergerak gitu, mereka sudah punya pre-ekonomian mereka tuh udah mulai recover, ...masyarakatnya sendiri yang buat. Jadi, kalau misalnya dengan adanya itu investor jadi attracted lah, jadi tertarik lah gitu. Jadi, balik lagi itu semua berkasih nambungan sih. Baik. Ya. Thank you. Terima kasih.